Hai Hai semuanya kali ini kita akan membahas pemodelan level pada Revit level bangunan adalah posisi ketinggian suatu objek dari suatu titik tertentu level ini berguna sebagai acuan peletakan suatu objek pada koordinat Z disini kita sudah masuk template metric construction lebih dulu kita ganti unitnya kita mau buat panjangnya menjadi cm satuannya Oke lalu kita untuk membuat level harus memilih salah satu elevation elevation view bisa kita lihat di project browser kita pilih salah satu disini kita coba pilih is nah disini Revit sudah menyediakan berbagai level untuk membuat level baru kita dapat menuju tab structure lalu menuju panel kita pilih toolbar level nah sudah dalam mode gambar kita langsung bisa membuat level baru misalnya saya akan membuat level di atas level 2 di sini bisa kita lihat ya jaraknya berapa di level 2 misalnya saya ingin membuat jaraknya 200 cm kita klik geser Oke di sini mengapa dia dinamai level 7 sorry karena Revit secara otomatis mengurutkan nama objek yang kita buat di sini sudah terdapat level level 1 dan level 2 lalu ada 4 level lainnya yang disediakan Revit dan juga sudah diganti namanya kita asumsikan 4 level ini adalah lanjutan dari dua level tadi berarti level ini adalah 3 sampai level 6 oleh karena itu mengapa level yang baru kita buat dinamai level 7 untuk lebih jelasnya bisa kita hapus oke kita buat baru lagi pilih level kita buat satu contoh nah ini dinamai level 8 karena level yang terakhir kita buat adalah level 7 kita di sini bisa bebas mengerti namanya dengan cara klik levelnya lalu arahkan ke penamaan ini kita edit parameter misalnya kita buat namanya level 1 enter yes sudah terbentuk ya level 1 selanjutnya kita ingin buat level 2 dengan cara yang sama misalnya jaraknya 400 cm pastikan level selanjutnya sejajar dengan level 1 sampai muncul garis biru putus-putus kita klik kita escape itu untuk cara yang pertama cara yang kedua kita pakai metode pick lines pilih level di panel untuk ini kita ganti lain menjadi pick lines di menu offset ini kita bisa input jaraknya misalnya 500 cm lalu kita pilih grid mana yang akan kita buat bagai acuan hanya kita klik di sini di atasnya ya Oke otomatis menjadi level 3 kemudian cara yang ketiga kita bisa pakai copy kita escape dulu sampai keluar mode gambar lalu kita klik levelnya kita pilih copy pilih titik acuan lalu tentukan jarak misalnya 600 enter oke kita sudah membuat empat level di sini dapat kita lihat di sini masih berantakan ya nilai-nilai levelnya kita akan memodifikasi dimensi atau nilai ketinggian masing-masing level cara yang pertama kita bisa pakai cara memindahkan masing-masing level kita pilih levelnya lalu kita pilih move misalnya saya akan mengubah level 1 ini menjadi 0 kita pilih lalu kita atur jarak perpindahannya berarti 271 enter sudah 0 lalu cara yang kedua kita bisa mengedit jaraknya kita pilih dulu grid mana yang akan dipindahkan misalnya level 2 ini nah disini kan sudah ada jaraknya 129 0 ke 129 jaraknya 129 cm misalnya saya mau level 2 ini sejauh 300 maka kita tinggal pilih gridnya disini kita bisa edit jaraknya kalau kita edit jarak ini berarti kita butuh 300 cm enter oke kemudian cara yang kedua kita bisa langsung edit nilainya disini caranya kita klik levelnya lalu kita arahkan ke angka ini nilai parameternya lalu sampai muncul edit parameter kita klik kiri kita input misalnya saya ingin level 3 itu setinggi 700 cm enter disini juga kita bisa ganti misalnya 1200 enter lalu kita juga bisa mengatur panjang garis dari semua level ini kita arahkan kursor ke bulatan ini kita klik tahan lalu geser pastikan gembok ini tetap terkunci ya seandainya kita buka maka hanya level 4 yang berpindah untuk menggabungkan kembali level 4 dan mengunci dengan level lainnya kita bisa klik level 4 kita geser sampai garis terus bilo putus-putusnya muncul yah sudah otomatis dia terkunci seperti ini hasilnya mungkin cukup sekian video dari saya semoga video ini bisa bermanfaat bagi anda yang menekuni bidang konstruksi khususnya berminat menggunakan software revit sekian terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati